Intro Halo pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu Anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi persiapan jelang Idul Adha 1444 Hijriah Pemirsa Jelang Ibadah Haji tahun 2023, 147 calon jemaah haji asal Kabupaten Moro Jambi Mengikuti tes kesehatan dan kebukaran Mengingat CJH yang diperangkatkan tahun ini banyak yang berusia lanjut dan beresiko tinggi Untuk memastikan seluruh calon jemaah haji dari Kabupaten Moro Jambi Dalam keadaan sehat, hingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci Megah Arab Saudi Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melakukan serangkaian pemeriksaan tes kesehatan Bagi calon jemaah haji yang akan diterbangkan tahun ini Satu persatu, CJH melakukan pengukuran tinggi dan berat badan Selanjutnya calon jemaah haji mengikuti pemeriksaan tensi dan gula darah Usai mengikuti serangkaian pemeriksaan yang dilakukan tim kesehatan Para calon tamu Allah ini dilanjutkan dengan pemeriksaan kebukaran fisik Harapkan untuk seluruh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji Agar selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergiji Dan tetap melakukan olahraga ringan untuk melatih fisik mereka nantinya dalam menunaikan ibadah hajinya PMK berharap para calon jemaah haji untuk dapat menjaga kebukaran tubuh Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi Serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat Dari hasil pemeriksaan, 147 calon jemaah haji asal Kabupaten Moro Jambi dalam keadaan sehat Diharapkan semua CJH dapat menjalankan rukun Islam yang kelima dengan lancar Yang pemirsa Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Wahyudi mengatakan jumlah jemaah calon haji atau CJH Jambi yang diperangkatkan musim haji tahun ini Sebanyak 2.909 jemaah Dari jumlah tersebut, 1.008 jemaah merupakan kelompok umur lanjut usia atau lansia Sebab itu kemenang Jambi memprioritaskan pelayanan bagi lansia Jemaah calon haji, CJH Jambi yang berangkat ke Tanah Suci Megah Untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2023 Sebanyak 2.909 orang, ditambah 35 orang bertugas kloter Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang Provinsi Jambi, Wahyudi menjelaskan Dari total CJH yang berangkat tahun ini, seribuan jemaah merupakan lanjut usia atau lansia Sebab itu, Kemenang Jambi kata Wahyudi hingga sebelum keberangkatan terus memperbaiki sarana dan prasarana khususnya di asrama haji Jambi Persiapan yang lain bahwa saat ini di seluruh kabupaten kota sedang melakukan bimbingan manasik haji Di KUA, di kabupaten dalam rangka pembekalan pemahaman tentang manasik haji bagi jemaah Kemudian yang ketiga tentunya, kita juga menyiapkan sarana dan prasarana Karena tahun ini, tagline-nya adalah ramah lansia Maka bagaimana proses pelayanan lansia itu betul-betul memberikan kesempatan bagi mereka Untuk bisa mengikuti proses penjelanaan haji ini dengan baik Maka diantara yang kita lakukan adalah persiapan asrama haji Kemudian ada perbaikan beberapa fasilitas yang ada supaya jemaah haji tidak mengalami kesulitan Termasuk jalur perjalanan jemaah lansia itu juga sudah kita siapkan di asrama Karena seperti kita ketahui, jumlah lansia kita sampai hari ini adalah 1008 Dengan pengguna kursi roda 118 data yang ada dengan kita Artinya memang harus betul-betul penanganan lansia ini menjadi prioritas Maka kita sudah siapkan blok atau gedung untuk lansia Itu persiapan dari sisi sarana dan prasarana Selain itu, dikatakan Wahyudi, Kemenang Jambi juga sudah membentuk relawan lansia Yang diambil dari petugas haji Dan memberikan pimpinan teknis untuk membangun empati terhadap jemaah lansia Pemirsa Kambil Kemenang Kota Jambi mendapat kuota tambahan jemaah haji dari pemerintah pusat Hal tersebut seiring dengan penambahan 8.000 kuota jemaah untuk Indonesia dari Arab Saudi Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenang Kota Jambi mendapat tambahan kuota 25 orang jemaah haji Hal tersebut bersamaan dengan Arab Saudi yang menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 8.000 orang 25 jemaah haji tambahan itu dimasukkan dalam kuota jadangan Sehingga total jemaah haji jadangan Kota Jambi saat ini sebanyak 85 orang Sementara jemaah jadangan sebelumnya hanya 60 orang Semua jemaah haji jadangan tersebut diwajibkan untuk melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji Jika tidak bisa melunasi hingga waktu yang telah ditentukan, mereka akan diperangkatkan pada tahun depan 85 orang Kita total semuanya penambahan jadangan jemaah haji itu Sebanyak 85 orang Jadi untuk itu Yang 85 orang juga Supaya nanti sesuai dengan nama-nama yang sudah ditentukan Sesuai dengan sistem yang ada di Siskohat Nah mereka itu nanti yang akan melunasi Sementara pelunasan biaya perjalanan ibadah haji kembali diperpanjang hingga Jumat 19 Mei 2023 Hal tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah pusat Perpanjangan pelunasan karena masih ada kuota yang belum terpenuhi Hirusha Putra, Cik TV, Laporka Yang pemirsa di tahun 2023 ini Calon jemaah haji atau CJH Lansia Diprioritaskan untuk perangkat haji Sesuai tema haji tahun 2023 Haji Ramah Lansia Sehingga diprioritaskan CJH Lansia Terdapat 27 calon jemaah haji Lansia di Tanjung Jepung Barat Hal ini dibenarkan langsung oleh kasih haji dan umroh kemenang Tanjung Jepung Barat Hendra Kusuma Berbagai proses tahapan calon jemaah haji telah dilakukan Begitu pula dalam segi perunasan haji bagi para calon jemaah haji asal Tanjung Jepung Barat Pada tahun ini CJH Lansia diprioritaskan untuk perangkat Dengan catatan minimal 5 tahun daftar tunggu haji Kasih haji dan umroh kemenang Tanjung Jepung Barat Hendra Kusuma mengatakan Meski terdata terdapat 27 calon jemaah haji Lansia yang diprioritaskan perangkat haji tahun ini Namun dari 27 CJH Lansia tersebut Setidaknya terdapat 13 calon jemaah haji atau CJH yang melunaskan setoran haji Jadi artinya hanya 13 CJH Lansia asal Tanjung Jepung Barat yang berangkat tahun ini Tahapan kita sekarang sudah hampir 80% untuk dokumen ini Dan kita bersiapan untuk pemberangkatan Sekarang lagi koordinasi dengan PMK tentang biaya domestik dan lain sebagainya Bersiapan ke Ibar Kasi Aji Antara Jami Rata-rata tahun berapa itu yang berangkat nih bang? Ke daftar yang tahun berapa nih? 2011 2011 akhir ya 2011 akhir itu yang terdaftar di sempat Lansia berangkat tahun ini Berarti untuk tahun ini seperti apa bang? Fokusnya Lansia atau seperti apa bang kalau kita lihat? Tahun ini kita memang prioritas Lansia Karena hashtag haji tahun ini juga haji yang berkeadilan dan ramah Lansia Jadi kita punya 27 Lansia yang kemarin keluar porsinya Walaupun tidak semua kombinasi ya Karena faktor-faktor satu dan lain hal Lebih lanjut Hendro menambahkan Selain itu nantinya juga tersedia pendamping CJH Lansia ketika berada di Tanah Suci Mekah Meski demikian untuk seluruhan calon jamah haji asal Tanjung Jepung Barat Yang akan berangkat tahun ini berjumlah 395 CJH Pemirsa meski hari raya Idul Adha masih cukup lama Namun penjualan ternak sapi dan kambing mulai merangkak naik Bahkan hingga saat ini sudah ada yang memesan sapi di ternak kandang sapi Di kawasan desa Pembengis kecamatan Tunggal Ilir Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri Sampai jumpa lagi Sapi dan kambing merupakan kebutuhan besar ketika hari raya Idul Adha mendata Namun di tahun ini penjualan sapi dan kambing mulai terlihat meningkat Atau penjualan sudah mulai banyak yang memesan sapi dan kambing Hal ini seperti terlihat di salah satu penjualan sapi dan kambing Di desa Pembengis kecamatan Tunggal Ilir Di tempat tersebut khusus penjual sapi dan kambing kurban Salah satu penjual hewan kurban jenis sapi dan kambing Nur Hidayat mengatakan Meski Idul Adha masih cukup lama Namun di akhir bulan Mei ini penjualan hewan kurban mulai berangsur yang memesan atau membeli Dan rata-rata banyak dari pengurus masjid maupun secara pribadi untuk membeli secara langsung Untuk harga hewan kurban jenis sapi sendiri dijual dari harga 20 juta hingga 27 juta rupiah Sedangkan untuk kambing sendiri dari harga 2,8 juta hingga 4 juta rupiah perekornya Lebih lanjut Hidayat menambahkan dibandingkan tahun lalu Tahun ini cukup lumayan meningkat penjualan hewan kurban jenis sapi dan kambing Dan ia prediksi penjualan akan meningkat seminggu jelang lebaran Idul Adha Sebab dua jenis hewan tersebut merupakan hewan di perumasyarakat ketika lebaran Idul Adha tiba Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan Jek TV, melaporkan Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan